Salam dan bahagia, salam sahabat museum semuanya, salam dan bahagia, museum di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang teman-teman semua di podcast Dewantara, milik Museum Dewantara Kertigria, salah satu kegiatan Pekan Dewantara 2020. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendekatkan museum kepada teman-teman yang ada di rumah, masyarakat tempat seluruhnya, supaya semakin mengenal Ki Hajar Dewantara dan semakin mengenal kaman siswa. Seperti itu. Pada kesempatan podcast kali ini, kita berkesempatan bertemu salah satu tokoh yang luar biasa, yakni Prof. Iwan Pranoto, salah seorang guru besar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Institut Teknologi Bandung, ITB, dan Ryo juga pernah menjadi atas rependidikan dan kebudayaan di KBRI New Delhi, India. Selamat datang Prof. Iwan. Salam. 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 Luar biasa. Sudah pernah berkunjung ke museum ya Profesor sebelumnya? Sudah, sudah. Beberapa kali ya. Tenang sekali bertemu lagi walaupun online seperti ini ya Profesor. Iya. Harus ya. Harus online. Harus online. Betul. Terima kasih sekali Prof. Iwan sudah berkenan untuk menyempatkan hadir sehingga kita bisa belajar kepada Prof. Iwan nanti banyak hal seperti itu harapannya. Baik. Prof. Iwan ini dulu menjadi atasnya pendidikan dan kebudayaan di KBRI India. Mungkin bisa bercerita terlebih dahulu karena Prof. Iwan ini dulunya atasnya pendidikan di KBRI India. Mungkin bisa bercerita terlebih dahulu kalau sekilas mengenai pengalaman Prof. Iwan saat menjadi atasnya pendidikan di sana dan kemudian mungkin sekilas pendidikan di India. Dan mungkin kalau ada refleksi-refleksi yang kemudian bisa kita gunakan gitu untuk melihat pendidikan di negara kita seperti itu. Silahkan Prof. Iwan. Ya. Salah satunya yang saya ingat itu mencoba menyambung kembali antara Ki Ajar Dewan Tauro dengan Rabindranathagor ya. Dengan di Taman Siswa dengan Santini Ketan ya di India. Jadi dua institusi pendidikan di era kolonial ya. Dan dua-dua, keduanya sama-sama institusi perjuangan, keduanya sama. Dan keduanya sama-sama ingin mendambakan kemanusiaan dan kebebasan di Asia. Saya rasa itu. Jadi itu yang masih saya ingat. Jadi bentuknya saya lebih banyak memang tertarik untuk membangun kerja sama seperti itu ya. Dan khusus untuk Taman Siswa dan Santini Ketan, Ki Ajar Dewan Tauro dan Rabindranathagor itu dua figur di dunia pendidikan yang penting di era perjuangan. Di era perjuangan dari kedua bangsa ya, India dan Indonesia. Dan beliau berdua bersahabat gitu ya waktu itu. Ya, keduanya punya kedekatan. Kedekatan gagasan sebetulnya, gagasan pendidikan. Dan satu lagi sebetulnya dengan Montessori ya. Dengan Montessori, mereka bertiga itu punya kedekatan ya. Dan saat itu sepertinya mereka bertiga sepertinya tidak ambil pusing ya. Asia atau Eropa gitu ya, tidak penting. Yang penting mereka memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan ya. Sama-sama punya cita-cita yang sama seperti itu ya Pak. Ya, sama-sama mereka orang-orang humanis ya. Orang-orang yang memang percaya pada kemanusiaan ya. Yang mereka mengalami betapa jahatnya penjajahan. Tetapi mereka dapat membedakan antara Eropa yang menjajah dengan Eropa sebagai pusat peradaban keilmu pengetahuan saat itu ya. Jadi mereka tidak serta-merta semua orang Eropa itu buruk gitu. Itu tidak. Mereka bisa tetap konsisten ya. Jadi mereka tidak seperti orang yang rasis ya. Rasis seperti itu tidak sama sekali. Kalau rasis, orang mungkin menyamaratakan semua orang Eropa itu brengsek semua gitu ya. Semua orang Eropa itu setuju dengan penjajahan gitu ya. Mereka tidak. Mereka bisa melihatnya itu secara jernih ya. Dan mungkin itu satu hal yang hari ini kita tidak justru kita bermasalah di situ ya. Jadi kita justru menjadi begitu sepele ya. Melihat manusia itu hanya label-labelnya gitu. Justru mungkin tidak melihat manusia sebagai insan yang utuh ya gitu. Tetapi mereka bertiga sepertinya tidak begitu sulit ya melihat mereka dijajah gitu ya. Tetapi tetap tidak. Mereka mempelajari ilmu dari Barat. Mereka tidak merasa hipokrit atau apa gitu ya. Mereka biasa aja gitu. Mereka juga senang gitu ya dengan bersahabat dengan Montessori yang orang Barat gitu ya. Ya tidak masalah gitu. Nah hari ini kan kita justru banyak curiga ya. Tapi mereka tidak gitu. Mereka bertiga bersahabat yang tidak melihat penjajahan itu dilihat sebagai sebuah fenomena yang bisa dilepaskan dari ras ya. Dari kebangsaan, dari suku, dari ras gitu. Mereka melihatnya itu ya itu harus dilawan gitu ya. Penjajahan harus dilawan dan pendidikan merupakan salah satu kendaraan untuk melawan itu. Dan itu dilakukan. Tetapi mereka tidak serta-merta juga melihatnya itu semua orang Barat itu setuju dengan itu. Jadi mereka fokus ya. Melawan penjajahan itu melawan penjajahan. Tetapi mereka tidak membenci ras-ras Eropa gitu ya. Sama sekali tidak gitu. Itu yang mungkin kita bisa belajar ya. Hari ini itu tidak bisa ya kita sepertinya kebencian itu bisa dikirim ke ras ya. Itu rasisme itu ya. Tapi mereka tidak. Itu yang mengagumkan ya. Seharusnya kita belajar banyak dari situ. Oh iya. Wow. Menarik sekali ya. Menyingkirkan atau menyesampingkan seperti itu ya. Soal perbedaan. Kemudian penjajahan yang terjadi. Perbedaan antara Timur dan Barat. Apa itu seperti itu? Ya. Mereka jadi sepertinya mereka bisa fokus ya. Fokus gitu. Mereka fokus pada melawan penjajahan gitu loh. Bukan melawan orang, apa namanya? Bukan rasnya ya. Oh iya. Bukan ras orang putih yang dilawan itu bukan gitu. Tapi yang dilawan adalah pemikiran untuk satu bangsa menjajah bangsa lain. Itu yang bagi mereka itu yang harus dilawan mati-matian gitu ya. Tetapi orangnya kita bisa bersahabat gitu ya. Mereka melihatnya begitu. Bahwa penjajahan harus dihabisi. Tetapi tidak dengan membenci orang ya. Itu yang mungkin, itu yang luar biasa ya. Menarik ya Prof, ketika melihat apa namanya, ternyata di kondisi yang sekarang ini, kalau melihat di negara kita sendiri, ternyata kita perlu belajar lagi nih ke masa lalu seperti itu. Sudah ada yang mencontohkan, tapi ternyata di masa sekarang kita perlu untuk kemudian, oh iya ya, ternyata sekarang ini kita mudah untuk ya menjadi sensitif dengan hal-hal perbedaan seperti itu. Kami sering mendengar Prof K1 ini sangat menjunjung bagaimana keberagaman itu harusnya dijunjung gitu di dalam dunia pendidikan. Mungkin bisa ini Prof disampaikan sebenarnya konsep pendidikan yang ideal ketika kondisinya Indonesia, negara kita ini, kita diberaneka ragam, punya kondisi geografis yang seperti ini gitu. Dengan perbedaan budaya dan latar belakian semacam-macam sebenarnya. Kemudian idealnya pendidikan kita seperti apa? Konsep pendidikan kita. Iya, yang kenyataannya kan negara kita betapa luas ya. Betapa luasnya lalu bentuknya itu kan kepulauan. Artinya secara alami satu daerah dengan daerah lain, satu pulau dengan pulau lain itu terisolasi sebetulnya ya. Akibatnya kebudayaan, kebiasaan di sana ya berbeda antara satu pulau dengan pulau lain itu berbeda gitu ya. Bahkan di pulau Jawa yang di satu pulau yang sama hanya beberapa ratus meter itu cara menarinya berbeda gitu ya. Jadi kita bisa melihat memang keberagaman itu memang bagian inti dari bangsa ini gitu ya. Nah, yang sering terjadi tapi hari ini kita itu ingin menyeragamkan ya. Jadi keberagaman itu ingin diseragamkan semua, ingin disamakan gitu ya. Yang jadi bermasalah nanti ya. Karena orang itu tidak bisa ya dipaksa ya. Dipaksa sama itu manusia itu kita menjadi merasa tidak memiliki lagi nanti takutnya ya. Gitu ya. Undang-undang, konstitusi, bahkan rasa kebangsaan ya. Nanti yang paling menyedihkan kalau anak-anak Republik itu sendiri tidak merasa memiliki Republik ini lagi gitu loh. Itu yang akan menjadi masalah nanti kalau begitu ya. Kalau berusaha diseragamkan semua ya, nantinya itu yang akan terjadi ya. Seperti ini ya. Kalau kita melihat Pancasila ya. Pancasila itu bagus sekali gitu ya. Itu untuk orang dari Pulau Sumatera, untuk dari Pulau Bali, dari Pulau mana, itu cocok gitu. Bisa ya. Untuk orang keyakinannya apapun bisa disitu ya. Orang yang berideologi apapun membaca Pancasila itu bisa gitu ya. Nah, seharusnya itu yang menjadi kita itu mengerti ya. Bagaimana kita berbahasa itu ya. Tidak menggunakan bahasa yang sektarian. Kita sering, tapi hari ini kita menggunakan bahasa yang sering sektarian. Yang akhirnya itu tadi, saudara-saudara kita di Maluku, di Timur, di Flores, mungkin merasa tidak memiliki lagi gitu loh ya. Kalau bahasanya, istilah-istilahnya bukan istilah Indonesia gitu. Tetapi istilah dari keyakinan tertentu. Nah, itu yang berbahaya kalau itu masalahnya bukan konstitusi itu tentunya bisa disahkan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua rakyat, semua warga negara merasa memiliki dokumen itu? Memiliki konstitusi itu. Atau, ah biarlah, itu kan bukan urusan saya. Itu bukan dokumen saya, bukan milik saya gitu. Itu yang menakutkan ya. Kalau dibaca misalnya, ini justru terjadinya Ancaman terhadap keberagaman itu justru terjadi luar biasa itu justru akhir-akhir ini ya. Maksudnya setelah reformasi justru ya. Jadi anehnya justru kita mau meralat gitu ya, meralat republik ini. Tetapi ternyata tiba-tiba ada yang menumpang ya. Menumpang di gerbong ini tiba-tiba menjengkelkan gitu. Menjengkelkan dan jadi merusak tatanan yang sudah dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro dan bapak-bapak ibu-ibu bangsa kita jadinya. Dirusak semua tatanannya ya. Yang tadinya bagus ya. Di undang-undang dasar kita mencerdaskan kehidupan bangsa pakai bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Tiba-tiba menggunakan bahasa yang sektarian. di undang-undang sistriknas atau ya itu undang-undang sistriknas terus tiba-tiba muncul istilah-istilah yang menggunakan bukan istilah Indonesia universal lagi tetapi istilah yang mengikuti salah satu keyakinan gitu. dan itu anehnya tidak ada yang protes. Atau tidak berani. Termasuk saya mungkin tidak berani gitu. Padahal itu kan sebetulnya sudah melenceng dari dari yang apa namanya sebuah impian gitu ya kalau lagu Indonesia Raya itu kan mengatakan apa namanya di sana gitu ya di sana itu artinya apa di sana itu artinya Republik ini Indonesia ini sebuah gagasan yang harus dibentuk terus gitu loh di sana gitu ya jadi ini bukan Indonesia saat ini ini sekarang di sini ini sebetulnya bukan Indonesia yang dipikirkan digagas oleh bapak-bapak dan ibu-ibu bangsa kita belum jadi masih kita harus meng-Indonesia gitu ya kita harus menciptakan Indonesia ini jadi ini bukan bukan apa namanya Indonesia belum jadi gitu loh Indonesia itu dalam proses sebuah perjalanan sebuah perjuangan ya untuk itu nah tapi ya jangan melenceng gitu loh kita punya tujuan mustinya kita kembali lagi gitu impiannya itu ini tuh untuk semua ya untuk semua suku yang ada di Indonesia semua orang yang semua insan di Indonesia yang memang lahirnya di sini gitu loh ya tanah airnya gitu ya dan istilah tanah air juga kan unik itu Indonesia gak ada di negara lain menggunakan kata tanah air ya itu kata air itu hanya hanya untuk negara maritim ya itu kelihatan maritim kelautan gitu ya kemajemukannya itu sudah di DNA-nya bangsa gitu loh nah sayang itu tuh kok orang ceroboh gitu ya sekarang menjadi itu tadi menjadi sayang dokumen-dokumen yang sudah gagasan pendidikan yang digagas oleh Kiajar Dewan Toro dan bapak-bapak bangsa lain itu seperti dilupakan dan sekarang menjadi masuk ke politik transaksional ya tawar-tawaran ya apa dagang sapi gitu ya aku aku berikan ini kamu ambil apa gitu ya sama sekali gak ada urusan untuk bangsa lagi akhirnya ya dia tidak duduk bersama untuk untuk tujuan untuk kemuliaan bangsa tetapi hanya untuk saya dapat apa saya beri apa gitu ya hanya dagang urusannya ya itu itu aja menurut saya sih yang menyedihkan kondisinya seperti itu sekarang ini tapi kalau berbicara soal pendidikan sendiri apakah kemudian itu juga apa ya namanya ikut berkeliling-keliling atau apa namanya ikut berpengaruh sekali di pendidikan atau kemudian seperti apa dan sebenarnya pendidikan kita itu harus seperti apa sih untuk menghadapi itu tuh apa namanya masalah itu iya menurut saya sebetulnya sederhana ya karena upaya untuk upaya untuk menggerogoti bangsa ini upaya menggerogoti republik ini kita tidak bisa mengatakan apa namanya hanya ada zaman sekarang menurut saya tidak ya pasti ada terus gitu loh yang Sontoloyo itu pasti ada gitu ya dan itu ada terus nah masalahnya jadi sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana rakyatnya mempunyai tameng punya punya apa namanya lini pertahanan agar tidak dibucuk oleh Sontoloyo Sontoloyo itu gitu loh iya kan nah apa yang bisa menjadi tameng apa yang menjadi jadi untuk berlindung ya rakyat itu bisa menahan diri untuk tidak di tidak dibujuk gitu apa ya menurut saya pendidikan gitu salah jadi pendidikan harus baik nah masalahnya kalau pendidikannya itu untuk membuat hanya pengikut gitu ya bukan pemimpin tetapi hanya follower follower patuh ya makanya gawat nanti bangsa ini memang karakternya memang penurut karakternya patuh nah itu tapi yang secara gak sadar kemungkinan hanya saya mungkin yang protes ya waktu kurikulum 2013 dipenuhi dengan kata patuh gak tahu puluhan nih itu ada kata patuh di kurikulum 2013 nanti coba ya apa namanya pendengar bisa bisa melihat ya google bisa dicek ya ada berapa kata patuh di kurikulum 2013 dan rasanya hanya kurikulum Indonesia yang ada kata patuh ya gitu ya yang sekali lagi ini ironi ya kita itu begitu apa namanya begitu membanggakan kata kemerdekaan bahkan di pembukaan UD45 itu kata merdeka dan bebas itu tujuh kali loh disebut dan itu kata paling banyak disebut kata merdeka ya tapi anehnya kurikulum modernnya ini kurikulum yang katanya kontemporer ini malah menggunakan kata patuh itu sangat menyedihkan bagaimana bapak-bapak bangsa kita yang menginginkan anak-anaknya merdeka gitu ya anak-anaknya bebas merdeka tiba-tiba disuruh menurut gitu ya aneh ya di satu sisi lucu kita kita ingin rakyatnya patuh bangsanya patuh gitu ya taat gitu tapi kenyataannya hukum nggak pernah ditaati ya ada jalanan di dekat rumah saya gitu ya di dekat rumah saya itu ada tanda pelangnya tidak boleh dilalui gitu ya tetapi memang tidak pernah dijaga polisi ya dan itu dilalui dilalui tiap kalau bahkan merepotkan orang yang dari jalur yang seharusnya sampai menyusahkan dan itu dilakukan terus kita bisa lihat jadi benar-benar yang seharusnya taat yang seharusnya patuh pada hukum tidak tapi mereka patuh pada atasannya pada pada gurunya ya kan bahkan anak-anak itu kalau sudah melihat gurunya itu sama sekali nggak pernah membantah lagi pokoknya benar apa yang dikatakan guru itu benar bahkan kalau orang tuanya mengatakan berbeda mereka bisa melawan orang tua karena jauh lebih percaya pada guru nah ini ini yang yang terjadi hari ini betul ya bahkan bahkan yang kita bahkan yang guru punya anak anaknya itu lebih percaya ke gurunya daripada orang tuanya pada guru juga gitu oh iya 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 lucu lucu menyedihkan ya oh iya iya itu yang terjadi ya prof ya kalau apa namanya memang soal kurikulum ini mungkin seperti apa prof harusnya sebaiknya kurikulum itu benar-benar ternyata malah dari kurikulumnya sendiri sudah menunjukkan kalau mengarahkan bahwa para anak didik ya mengerangkeng ya jadi kurikulumnya sudah mengerangkeng kurikulumnya sudah menjadi pasung ya dan ini harus dibongkar gitu loh nah bagaimana membongkarnya menurut saya apapun namanya lah ya kurikulum atau apa menurut saya yang paling penting sebetulnya tadi tamengnya itu apa gitu loh anak-anak itu anak-anak republik ini apa tamengnya supaya tidak bisa dibucuk untuk ikut aliran-aliran suntoloyo tadi gimana caranya ya itu bernalar berpikir ya itu berpikir mandiri kalau mereka bisa berpikir mandiri tidak mudah percaya ya termasuk ke gurunya ya sebentar pak sebentar pak bapak ngomong itu sebentar saya saya masih belum percaya maksudnya gitu ya kita ingin anak-anak kita itu seperti itu tapi enggak kenyataannya di kelas kalau gurunya nulis itu ya sudah ditulis ulang gitu salah titik ya disalah titik di catatannya iya kan sampai mahasiswa loh ya sampai mahasiswa mereka itu tidak pernah bisa mencatat yang bisa menyalin kalau gurunya di papan tulis salah menulis koma atau titik di catatannya juga salah jadi sebetulnya sudah aneh ya mereka karena di zaman sekarang lah buat apa ya kalau mencatat apa adanya seperti di papan tulis seharusnya tinggal tinggal dibuka hp-nya lalu dipotret sudah selesai dengan kamera di ponselnya sudah selesai lalu buat apa seharusnya kan dia pikir yang harus saya catat adalah sesuatu yang tidak ada di papan tulis sesuatu yang ingin saya pikirkan kemudian tetapi tetapi kenyataannya murid-murid kita sekarang apa yang dipapan tulis yang saya tulis ya itu yang ditulis jadi benar-benar hanya membeo nah kita padahal ingin anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang apa namanya berpikir mandiri ya bernalar ya cakep bernalar gitu loh supaya nah ini yang terjadi bukan hanya dari dalam negeri dari luar negeri juga mungkin akan mempengaruhi akan mempengaruhi untuk tujuan yang tidak baik terhadap bangsa ini nah yang bisa yang bisa membentengi siapa kan mereka sendiri ya kan anak-anak itu sendiri yang bisa membentengi masa kita yang memikirkan itu apa buku dilarang gitu ya film dilarang loh padahal mestinya kan kalau masyarakatnya cerdas cakep bernalar gak apa-apa buku apapun ya kan tapi gak mikirnya sekarang buku harus disensor nah sekarang tambah lucu kalau buku dilarang malah dicari kan iya kan jadi cara berpikirnya masih abad lalu ya gitu padahal kalau sekarang buku dilarang kan cari pdf nya kan iya kan jadi tidak bisa apa-apa di kranken apa-apa di ya jadi menurut saya harus bernalar ya kita lihat lagi jadi kecakapan paling penting ya harus bernalar untuk bisa merdeka itu artinya ya bernalar luar biasa saya mendapat kata kunci baru ini saya juga menemukan di bukunya Prof Iwan yang Kas Maret beri kompetawan itu pentingnya bernalar ini sangat-sangat ditekankan iya nah itu jadi menurut saya justru itu yang kita mungkin sejak sejak apa namanya entah mungkin ya sejak saya kecil ya sejak saya kecil atau sudah merasakan ya khususnya mulai jaman jaman apa namanya jaman orba ya jaman orba itu semakin menjadi-jadi ya apa namanya membuat kepatuhan itu ya jadi wah semakin nah sekarang menjadi lucu kalau kita ingin bangsa ini berinovasi gitu loh bagaimana mungkin kalau karakternya itu penurut gitu loh pengikut gak bisa kalau kita ingin mencipta ya harus harus berani berbeda ya kan harus berani tidak mengikuti pakem gitu kan ya kalau kalau itu ya memang harus berbeda harus belajar berpikir mandiri gitu ya kalau kalau muridnya berpikir sendiri jangan disalahkan gitu kan itu nah kurikulum juga itu tadi kurikulum buku bahan ajar semua harus dipikirkan bahwa kita ingin anak-anak kita untuk bernalar bernalar yang baik ya cakep bernalar mampu bernalar secara independen ya mandiri ya gitu oke oke untuk kemudian kita sampai ke apa namanya mendorong pribadi-pribadi anak bangsa ini supaya bisa bernalar seperti itu kalau di tadi Prof Iwan sebenarnya bukan pertama PR-nya adalah soal kurikulum selain itu ada lagi apa lagi yang mungkin kita apa namanya PR kita sebenarnya ya bukan sebetulnya bukan hanya kurikulum malah menurut saya kurikulum itu tidak begitu penting ya sebetulnya tidak begitu penting karena menurut saya guru-guru juga nggak pernah lihat kurikulum kan jujurnya mereka sebetulnya kalau mau kalau saya kita boleh bicara jujur mereka melihat buku lalu mengajar pakai buku ya gitu ya kalau saya rasa itu nggak apa-apa sebetulnya ya nggak bagus tetapi ya kita tinggal tinggal perbaiki di buku ajarnya ya di bahan ajarnya ya jadi bahan ajarnya harus memungkinkan mengimbas sebuah proses belajar-mengajar yang yang memperkaya ya pengalamannya sehingga anak-anak dapat belajar secara optimum itu yang paling utama nih kemudian di zaman sekarang sebetulnya bahan ajarnya bisa multimedia kan salah satunya artinya bisa menggunakan video jadi artinya dalam hal itu kita kita dapat mengajak guru sekaligus anak itu untuk meningkatkan kecakapannya gitu ya khususnya kecakapan bernalar itu bisa sekaligus memperkaya pengalaman menarik sekaligus kalau apa namanya berbicara soal ini tadi bagaimana kemudian kita untuk mendorong anak-anak supaya bisa terus punya kecakapan bernalar seperti itu kemudian untuk mengukur atau apa ya menilai apakah sejauh ini sudah seorang anak itu sudah kalau sekarang kan selama ini kita penilaian atau kemudian ukuran seorang anak sukses atau tidak biasanya dimilai dengan ilai kemudian lewat ujian seperti itu jadi kalau misalnya kita mendorong anak-anak sukses apakah apa kalau Prof Iwan ada apa ya gambaran akan seperti apa penilaiannya kalau kita juga tadi di awal cuman membicarakan soal pedagaman ya Prof Iwan kemudian bagaimana kita melihat semua itu iya yang menyedihkan sekarang memang guru-guru sejak ada UN sebetulnya guru-guru itu lupa bahwa tugasnya itu menilai salah satunya melakukan penilaian hasil belajar siswa tapi setelah ada UN kemudian sepertinya ada ada gambaran ada persepsi bahwa itu tugasnya negara gitu guru tidak perlu menilai lagi itu yang terjadi kan ya akhirnya guru sejak sejak jamannya Pak JK itu ya UN dijadikan apa namanya dijadikan syarat kelulusan sejak saat itu guru itu merasa tidak tidak perlu lagi menilai karena yang paling penting adalah ujian nasional ya kan nah sejak saat itu guru itu merasa dia tidak punya kemampuan lagi dalam menilai dan benar-benar mereka benar-benar tidak merasa tidak punya tidak punya kompetensi lagi untuk menilai akhirnya padahal sebelum UN dijadikan syarat kelulusan yang menentukan itu kan hasil belajar kan guru dan sekolah ya nah sekarang itu yang terjadi guru sudah sekolah merasa kaget juga mereka sepertinya sekarang disilakan UN sudah tidak ada mereka seperti terkaget kaget bahwa gimana cara menilai lelah jadi itu kan seharusnya yang dipelajari waktu mereka mempersiapkan menjadi guru ya ya itu nah salah satunya kan kalau memang menganggap kecakapan bernalar itu menjadi urusan paling penting dari bangsa ini maka mau tidak mau kecakapan bernalar itu yang harus dievaluasi dimonitor ya sehingga dapat diperbaiki proses belajarnya agar kecakapan bernalarnya semakin bertumbuh gitu ya ya oke oke mau menarik berarti benarnya itu malah dari guru dan sekolah punya kepekaan untuk ini ya untuk melihat itu potensi-potensi untuk apa namanya penyakapan bernalar di parasitua seperti itu ya iya itu yang terjadi ya yang lucu juga sebetulnya pada saat pandemi ini pada saat negara saat itu negara mengatakan UN tidak ada gitu ya padahal kalau saya jadi guru kan seneng UN nggak ada oke kalau gitu saya bisa menilai murid-murid saya yang benar-benar tentang dernalar gitu ya yang esensial kecakapan-kecakapan yang paling penting gitu ya saya bisa karena sudah nggak ada UN lagi UN kan mungkin kesel guru-guru Pak kalau ketemu saya selalu bilangnya Pak nggak bisa Pak belajar tentang berpikir yang mendalam Pak karena membuktikan gitu membuktikan di matematika nggak bisa Pak buat apa karena nggak diujikan di UN Pak gitu kan ya kan argumen nah sekarang sudah tidak ada UN sekarang ujikan gitu loh ya kan evaluasi belajarkan yang serius membuktikan bernalar gitu yang tadinya selalu ngelesnya bilang karena UN nggak pernah menguji tentang pembuktian Pak gitu kan hanya ngisi multiple choice gitu ya udah sekarang sudah tidak ada tapi kenyataannya masih tetap dilakukan ya seperti dulu jadi tetap tidak membelajarkan bernalar lagi padahal kan bagi saya pada saat pandemi seperti ini seharusnya itu peluang besar sekali ya untuk bisa saya ngajar sesuka saya gitu ya sebaik-baiknya yang saya pikir yang tadinya selalu dihantui oleh UN sekarang tidak ada UN ya sudah kalau saya selalu bertemu guru dalam kesempatan seperti ini ya saya bilang ini kesempatan emas gitu loh kamu buatkan kegiatan sebaik-baiknya yang kamu pernah pikirkan gitu ya oh sudah nggak ada UN kok gitu pung-pung sekarang buat sebaik-baiknya sekeren-kerennya gitu ya setidaknya anak-anak kita itu pernah merasakan pembelajaran yang bagus gitu ya saya nggak mengatakan harus setiap hari harus pembelajarannya istimewa seperti itu enggak lah ya minimal satu semester sekali gitu ya anak-anak bisa bisa apa namanya mengembangkan idenya ya menciptakan algoritma sendiri untuk berhitung ya kan dapat dapat melukis sesuai dengan keinginannya sendiri gitu ya menciptakan tarian se apa namanya se kreatif-kreatifnya sendiri satu hari aja seperti itu itu sudah cukup gitu oke tapi pandemi ini sebenarnya sebagai sebuah peluang tadi ya sebuah sebuah sebetulnya sebetulnya bisa menjadi peluang kalau gurunya memang ingin mencoba memang ingin berkreasi memang betul-betul itu bukan alasan dulu UN itu buat ngeles supaya gak usah mengerjakan ya bukan kalau betul-betul alasannya memang UN itu menghantui dia oke sekarang sudah tidak ada UN artinya kerjakan gitu loh saya pagi sekarang kalian dulu bilang katanya gak bisa mengajarkan bernalar karena ada UN bahannya terlalu banyak kurikulumnya udah sekarang kurikulumnya juga udah gak diikuti kok gitu oh iya luar biasa menarik sekali Pak Iwan ini banyak yang sudah kita dapatkan mulai dari refleksi dari bapak-bapak persyambangan kita dulu dihajar dengan teman-temannya kemudian juga bagaimana kondisi kita sekarang yang lucu-lucu tapi sedih ya Prof banyak ironi ternyata dan juga ternyata ada banyak hal yang di pandemi ini khususnya kita punya kesempatan yang luar biasa mungkin dengan itu kita bisa ini loh ada lahan yang bisa kita garap kita tidak dituntut oleh sebuah atau baik juga ya Prof mungkin untuk menutup ada hal-hal yang apa namanya bisa disampaikan apa yang mesti kita lakukan hal minimal yang bisa kita lakukan untuk mendorong tadi apa untuk mendorong pendidikan kita supaya bisa menghasilkan kebanyi-banyi yang punya kemampuan dikalar tadi menurut saya yang harus dipikirkan adalah masyarakat masyarakat yang bisa ber jadi seperti tadi sebetulnya sederhana mengatasi masalah ini menurut saya kita tinggal bisa jalan pintas yaitu dengan membuat bahan-bahan ajar yang langsung anak-anak itu bisa belajar secara mandiri jadi bukan bahan ajar fokus hanya untuk dibaca guru bukan jadi bahan ajar yang memang dibaca oleh murid dan guru sekaligus karena kalau kita hanya berpikir untuk membenahi mengembangkan kecakapan guru ya sampai kapan anak-anak itu akan terbengkalai kalau gurunya diperbaiki dulu lima tahun belum cukup jadi anaknya bagaimana terbengkalai jadi mau tidak mau kita harus memikirkan bahan ajar yang bisa digunakan oleh guru sekaligus murid gurunya belajar anaknya juga belajar dengan bahan ajar yang sama gitu ya dan di zaman sekarang mau tidak mau harus menggunakan mungkin whatsapp jadi harus dikirim lewat whatsapp bahan ajarnya bahan ajarnya harus pendek video mungkin 3 menitan 3 menit itu mungkin sekitar 10 mega kalau bisa lebih kecil itu ya pendek harus pendek tetapi kalau dikirimkan bahan ajarnya dikirim hari ini Jumat gitu Senin sudah dipakai di kelas Iya kan Senin oleh gurunya sudah dipakai daripada ikut pelatihan pelatihan ikut masuk ke hotel gurunya ke hotel mau nanti diisi gak karu-karuan gitu pulangnya terus lupa apa itu yang dia omongkan gitu ya mendingan dikirim video hari Jumat seperti ini dikirim video dipaca oleh guru Senin dipakai gitu ya Jumatnya lagi dikirim lagi sudah langsung terjadi tidak usah repot dengan kurikulum kurikulum apa diperbaiki gak usah langsung pada sasarannya bahan ajarnya langsung proses belajar mengajar diperbaiki di kelas gitu dan murah tidak perlu memanggil guru ke hotel-hotel gak perlu sederhana gitu ya itu aja jadi menurut saya murah ya solusinya itu murah solusinya murah tapi itu juga menjadi masalah kalau solusi murah inginnya solusinya yang mahal kali kan kalau murah masalahnya dimana kalau murah kan persentasenya juga kecil jadi kesempatan untuk kita menurut saya menurut saya tapi benar jadi pegangan saya selalu mengatakan solusi untuk perbaikan pendidikan Indonesia itu harus murah kalau sampai mahal bagi-bagi duit yang seperti sekarang baru Indonesia itu gak punya uang gitu loh jadi solusinya harus yang seperti saya tadi ceritakan harus murah agar 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 keberlanjutannya ada kalau sampai bagi-bagi uang miliaran yang barusan itu program 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 POP POP itu pasti tidak sustain tahun depan kemungkinan tidak ada karena butuh uang mahal itu bukan solusi untuk Indonesia sudah lupakan seperti itu itu hanya permen hanya permen saja kalau mau solusi yang tadi itu murah hanya pakai whatsapp sederhana banget bisa semoga menjawab pertanyaannya luar biasa sederhana kita bisa mulai dari sesuatu yang sederhana teman-teman luar biasa sekali dan dari yang sederhana itu pastinya akan membentuk sesuatu yang perubahan yang harapannya bisa menjadi lebih baik dari hal-hal kecil ini seperti itu ya Prof ya terima kasih sekali Prof Iwan sudah menyempatkan waktunya di sini luar biasa kita mendapatkan banyak hal seperti itu Prof bisa belajar apa berrefleksi dari soko-soko dari kondisi sekarang ini terima kasih Prof Iwan mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik kepada Prof Iwan juga teman-teman semua apabila di acara podcast ini terdapat kekurangan terima kasih sudah menonton seperti itu kami dari panitia mengajak teman-teman yang ingin lebih banyak mengetahui tentang keajar Dewantara pendidikan dan juga taman untuk mungkin bila berkesempatan bisa hadir di kejadian Dewantara kami selalu terbuka untuk teman-teman semua kita bisa belajar bersama seperti itu sekali lagi terima kasih Prof Iwan atas kesempatan yang diberikan selamat sore terima kasih sampai jumpa lagi kami tutup podcast Dewantara pada hari ini semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia salam dan bahagia salam bahagia wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati